nyortir lele, nyortir lele, bibit lele hasil pijahan kita sendiri ini hidupan lelele ini lagi kita sortir karena mau dibeli oleh teman-teman sekitar kita bibit lelele sebagian kita gunakan untuk digedein sendiri sebagian kita gedein dengan pakan alami dengan atau untuk tujuan sebagai pakan ikan lainnya contohnya seperti ikan teman ikan gebus, induan gebus, ikan predator lele ini sebagian untuk kita buat pakan ikan predator ini kita kasih menu makan azula mikropila tutup air pasta maggot ini lor ini digorong oleh tetangga kita kasih tujuan nanti kita mijah lagi ya kita mijah lagi ini kemarin kita sudah pijahnya lagi ini kita taruh sini dan kita taruh sana nanti kita mijah lagi di kolam yang agak kecil apakah nanti bisa kolam 1,5 x 2,2 kita mencoba menjadi kolam kecil biasanya kita mijah di kolam yang agak gede 3 x 3 meter nah ini kolam ikan toman kolam ikan toman kita dengan water treatment menggunakan azula mikropila ini amoniaknya kita serap pada azula sehingga airnya bisa jurni ya airnya bisa jurni menjalap amoniak-amoniak serta lumut nanti akan menempel di akar-akarnya kemudian lumut yang dibawah dia akan minim ataupun tidak berkembang karena kurang singa matahari singa matahari diserap oleh azula ini selain kolamnya juga bersih dari amoniak ataupun minim ini juga mengurangi panasnya air di dalam kolam ini kemudian ini kolam Wulfia kita ini kita kasih akap ya Wulfianya habis sudah kandungi gipit leleh ini Wulfia sama Spirodilla Spirodilla ya tapi kurang subur ini kepanasan kemarin jadi warnanya agak kuning-kuning kurang hijau ini baru kita kasih paranet dan nanti mau kita kasih plastik UV di atasnya ya ini hasil pijakan leleh kemarin kalau ini kolam bibit gabus ini telur kegiatan kita hari ini atur suun terima kasih terima kasih terima kasih